Kepolisian daerah Riau, Polres Tapakan Baru, memiliki program unggulan yang bertajuk Jumat Barokah. Program yang sudah berjalan sejak tahun 2015 ini, sukses menciptakan image baru polisi yang terkesan garang, menjadi polisi yang lebih humanis dengan memberikan bantuan kepada warga Kelurahan Tanjunguru, Kecamatan 50, Desa Sumber Sari. Bantuan yang diberikan oleh Polres Tapakan Baru kepada warga bukan hanya sekadar sembako, tetapi juga pelayanan kesehatan bagi warga yang sakit dan bantuan uang kepada warga yang kurang beruntung. Kapolres Tapakan Baru, Kompes Polsusanto, mengatakan program ini semata-mata untuk menolong masyarakat yang kurang beruntung. Tidak peduli agama, suku, dan latar belakangnya, masyarakat yang mengalami kesulitan sebisa mungkin akan dibantu. Tidak melihat suku, agama, ras. Kita pernah ke keturunan Tiongha, Cini, Genes, kita tidak melihat agamanya. Survei, kemudian dari rekan-rekan memberikan informasi, kita hadir di sana. Yang sakit, kita berupaya untuk dapat pengobatan maksimal. Yang kurang beruntung, kita pernah membangun WC, membangun rumah yang dapat digunakan layak oleh masyarakat. Jadi sasarannya lebih kepada masyarakat yang kurang beruntung. Dan kami juga yang hadir di sini, warga masyarakat. Tak banyak kami sampaikan ucapan terima kasih. Inilah tanda peduli orang besar kepada orang kecil. Sebab kami ini adalah orang kecil. Secara langsung nampak oleh Bapak, kami dikunjungi langsung oleh air setiap hari. Dan ini juga kepedulian Bapak-Bapak terhadap kami yang ada di sini. Inilah kehidupan kami di sini, hari-harinya yang kami hadapi. Untuk itu, ada yang sakit, diberikan bantuan seperti ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga memang betul bertambah beroka, umur panjang, berhasil. Rezeki murah, keluarga dikenteramkan oleh Allah SWT. Amin. Bantuan yang diseluruhkan merupakan sumbangan dari berbagai pihak, tak terkecuali anggota protesta yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu sesama. Dari Pekan Batu Riau, Tim Liputan Sibata TV, Salam Sibata.